Shalom, tema renungan kita hari ini adalah hidup positif karena beriman. Dan bacaan kita diambil dari bilangan 13 ayat yang ke-27 sampai ke-31. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa katanya, tidak kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ketika ke-12 orang yang ditugasi untuk menyelidiki negeri itu, 10 orang di antara mereka membawa berita yang membuat orang takut, tetapi 2 dari penginta itu membawa berita yang menghibur dan menguatkan. Mereka menemukan hal yang sama, melihat negeri yang sama, penduduk yang sama, hasil bumi yang sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan mereka, Joshua dan Kaleb, dari ke-10 orang lainnya adalah bahwa mereka orang yang beriman. Apa yang dapat kita pelajari dari Joshua dan Kaleb? Yang pertama, mereka memiliki semangat yang menyala. Iman mereka menjadikan mereka orang-orang yang punya mental positif. Bilangan 14 ayat 24 mengatakan bahwa jiwa yang ada pada Kaleb itu tidak sama dengan orang lain dan ia mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya. Mereka tahu ada tantangan yang harus dihadapi, tetapi itu tidak mengenorkan semangat mereka. Amsal berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Joshua dan Kaleb percaya penuh kepada janji-janji Allah dan akhirnya mereka boleh masuk dan menikmati negeri yang dijanjikan Tuhan. Jika kita ingin meraih keberhasilan dan kemenangan dalam hidup ini, kita harus memiliki semangat karena semangat itu mendorong kita untuk tetap maju menghadapi setiap tantangan yang ada. Semangat itu memampukan kita untuk mengalahkan keterbatasan yang kita miliki. Kita tidak tahu kapan pandemik ini berakhir, tetapi tetaplah semangat. Tuhan tetap pegang kendali dan rancangannya yang terbaik bagi kita. Yang kedua, mereka memiliki respons yang positif. Respons yang positif adalah refleksi dari mental yang positif. Orang yang memiliki mental hidup positif, merespon situasi atau keadaan apapun yang dihadapi dengan positif. Mereka memandang tantangan sebagai kesempatan. Mereka menghadapi masalah dengan berani dan bertanggung jawab. Tidak mengeluh, tidak bersungguh-sungguh, tidak menyalahkan orang lain apalagi menyalahkan Tuhan. Ingat, satu pikiran negatif dapat membakar semua pikiran positif. Yang ketiga, memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Ketika Allah membawa keluar umat Israel dari Mesir, Allah telah mengatakan seperti apa negeri itu. Tetapi umat itu tidak percaya. Dan mereka berpikir mereka harus menyelidiki negeri itu sebelum mengalahkannya. Padahal iman adalah keyakinan akan Tuhan yang membawa ketaatan kepadanya. Iman itu percaya kepada firman Tuhan dan tidak memerlukan bukti lainnya. Ketidakpercayaan membuang-buang waktu. Sebuah perjalanan 11 hari menjadi 40 tahun pengembaraan dan berakhir dengan kematian. Hari-hari ini apa yang menjadi masalah dan perkumpulan Anda? Jangan izinkan masalah menghancurkan iman Anda. Di saat kita mengalami masalah, pikirkanlah hal-hal yang baik. Pikirkan janji-janji Tuhan. Yakinkan diri Anda bahwa kita mempunyai Tuhan. Kita tidak sendiri. Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Johani Jodder mengatakan, Ketika Anda mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan menaruh pengharapan padanya, Anda akan mendapatkan pemenuhan janji alam dan Anda tidak akan membutuhkan apa-apa lagi.